Perguruan Karate Dotako Indonesia Pengprov DKI Jakarta melaksanakan pelantikan pengurus dan komisi teknik periode 2022 hingga 2026. Karate Dotako Pengprov DKI Jakarta ini pun diharapkan menjadi barometer pengembangan perguruan Karate Dotako di Indonesia. Pelantikan pengurus dan komisi teknik Karate Dotako Pengprov DKI Jakarta ini dihadiri Ketua Umum Karate Dotako Indonesia Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon, Ketua Pengprov DKI Jakarta terpilih Prisita Tarian, serta Ketua Dewan Guru FND Sirait. Usai melantik para pengurus, dengan tegas Ketua Umum Karate Dotako Indonesia mengatakan Pengprov DKI Jakarta harus menjadi barometer pengembangan perguruan Karate Dotako di Indonesia. Menurutnya prestasi Tako mulai membaik, namun ia ingin PB Tako lebih baik lagi ke depannya. Tak hanya itu, Nurdin Tampu Bolon juga menginginkan agar Karate Dotako menjadi barometer bagi organisasi lain yang terdaftar di 4Key. PP Tako juga mendukung program 4Key, salah satunya dengan pembinaan atlet berprestasi. Kita juga mengalah, tetapi mari kita melihat tujuan kita adalah tetap menjaga nama besar Tako Indonesia, sesuai yang telah dibangun oleh founder yang dulu, yaitu Pasar Nisa, Putra Video Adawa Tipusi, kita sangat menghargai hal tersebut. Dengan buku itu, pekerjaan-pekerjaan kita ke depan akan semakin mudah. Dengan kita dengan sulimitas yang tinggi, kita akan berjaya, akan lincah untuk bergerak. Tetapi kalau kita terbelah, kita akan lambat dan lama-lama kita bisa bergerak. Sekiranya kita tidak mau, kita mau adalah supaya Tako tetap menjadi barometer daripada Karate Dotako organisasi yang lain yang terdaftar di 4Key. Nurdin Tampu Bolon menambahkan, PB Tako harus melakukan pembinaan prestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Hari ini pelantikan daripada pengurus Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Prista Terigan. Jadi kita dari pengurus besar Karate Dotako Indonesia selalu mendukung program-program daripada PORKI, yaitu bagaimana melakukan daripada pembinaan prestasi untuk bisa berdaya saing di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional. Dan selama ini kita juga sudah bisa berpartisipasi aktif terhadap itu. Nah yang kami harapkan sekarang itu adalah untuk bisa lebih baik lagi dari yang sudah baik. Di mana pengurus yang baru ini diharapkan Jakarta merupakan barometer daripada prestasi Tako Indonesia. Nah kami percaya dengan kondisi ini ketua DKI Jakarta dan juga anggotanya begitu juga yang didukung oleh Dewan Guru untuk bisa mencapai produktivitas atau daya saing yang maksimal. Itu harapan kita. Masalah organisasi kita tidak ada yang masalah. Walaupun ada perbedaan pendapat di setiap organisasi itu adalah biasa. Yang penting bisa diselesaikan dengan secara baik. Dan kita berkeinginan semuanya adalah satu, tidak terpecah-pecah. Nah itu harapan kita. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa memuaskan semua orang. Yang penting adalah tujuan organisasi tetap harus jalan dan organisasi ini harus ditingkatkan kapasitasnya dan maupun kualitasnya. Adapun selain prestasi, ketum PB TAKO yang juga menjabat sebagai staf ahli WAPRES ini menegaskan pentingnya membangun organisasi yang solid sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Dibuno, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.